TPD Kecamatan Kawadanan mempersembahkan penggembukan sapi pakan fermentasi TPD Kecamatan Kawadanan terdiri dari 17 desa dan 3 kelurahan Di antara desa-desa tersebut terdapat satu desa yang punya potensi yang luar biasa dan penuh dengan daya inovasi Apalagi didukung dengan SDM yang sangat mumpuni maka usaha tersebut setiap hari yang semakin berkembang Salah satu usaha tersebut adalah penggembukan sapi dengan pakan fermentasi Yang dikelola oleh Bapak Arifin di desa Jambangan RT8 RW2 di desa Jambangan Kampakannya bukan merupakan bahan hijauan tetapi merupakan bahan fermentasi yang diolah sendiri oleh Bapak Arifin Dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan Bapak Arifin dengan segala daya upacanya bisa menghasilkan sapi yang sangat berkualitas Salah satu keunggulannya adalah bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan sisa-sisa pertainian sebagai bahan pokok sapi Yang kedua pertumbuhan sapi lebih cepat Yang ketiga sapi lebih sehat Keempat tersediaan pangan sepanjang waktu Jadi tidak tergantung pada musim Walaupun musim kemarau ketersediaan pangan sangat bisa diandalkan Yang lebih spesial lagi, kandang sapi ini tidak berbau Karena kotoran yang dihasilkan dari hasil fermentasi ini tidak menimbulkan bau yang menyengat Sebagai salah satu bukti adalah Seikor sapi yang dipelihara selama 18 bulan oleh Bapak Arifin Hanya dengan 18 bulan, pertumbuhan sapi berikut ini sudah mencapai 9,5 kuintal Berikut ini penjelasan dari Bapak Arifin Semoga menginspirasi buat desa-desa yang akan membuat BUMDES tentang pengemukan sapi Silahkan disimak penjelasan dari Bapak Arifin Bapak Arifin Bapak Arifin, usaha ini apa mas? Pengemukan sapi Oke, pengemukan sapi Usaha ini sudah berapa tahun Pak? Sekitar 5 tahun 5 tahun Ini keunggulannya salah satunya mungkin pakan fermentasinya itu ya? Iya Makan campuran sendiri Fermentasi Memanfaatkan limba-limba Walaupun terletak bukan di daerah pegunungan Desa Jambangan ini sangat berpotensi Apalagi untuk desa-desa yang ada di pegunungan Gunung Lawu Tentunya usaha ini sangat menjanjikan dan sangat pasti bisa berhasil Magetan akan bisa jaya jika desa bisa berdaya Salam dari TPD Kecamatan Kawadanan Semoga bisa menginspirasi Salam Inovasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton